assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo semuanya welcome back to my channel jadi seperti yang kalian tahu dari judulnya di video kali ini adalah tentang 6 ciri-ciri bule serius ya ini menurut pengalaman kita berdua sih sebenarnya ya betul banget semoga bermanfaat ya buat kalian Oke langsung aja cek this out Oke yang pertama yang pertama dari aku dulu yaitu tidak mengarah ke pembicaraan negatif you know what I mean negatif adalah hal-hal yang menurut kita itu sangat tabu yang tidak seharusnya untuk dibicarakan gitu ya jadi kalau misalkan kalian baru kenal sama bule itu baru kenal di ini via chattingan via online tuh ya kalau misalkan mereka sudah membicarakan hal-hal yang negatif membicarakan hal yang menurut kita itu tidak wajar untuk dibicarakan maka kemungkinan besarnya bule ini tidak serius sama kalian dia hanya ingin main-main atau have fun saja so lebih baik dihindari bule kayak gini dihindari untuk punya rasa terhadap bule yang seperti ini oke yang kedua dia itu punya sifat terbuka ya kalau ini sih biasanya buat kita yang udah jalanin hubungan dua bulanan atau tiga bulanan lah gitu jadi ya perlu sih menurut aku kayak dia itu terbuka eh untuk dirinya terus keluarganya temen-temennya terus kalau misalnya punya masalah tuh nggak usah ditutup-tutupin gitu kan share buat share ke kita juga gitu jadi ya itu kan bikin kita juga saling percaya gitu hubungannya jadi kerasa serius gitu yang ketiga tidak pamri ngechat duluan jadi kalau kalian kenalnya ini sudah agak lama ya tidak selalu kalian atau kita yang ngechat mereka duluan tidak selalu kita yang selalu nguber-nguber tapi mereka juga sama gitu loh kita kadang mereka ngechat duluan kadang mereka yang nanyain kabar duluan kayak gitu kalau misalkan kita yang selalu selalu ngechat duluan dan dia tuh bisa dipastikan jarang atau tidak sama sekali ngechat duluan ini tuh berarti mereka kurang interested sama kita so hati-hati ya yang keempat menanyakan tentang hal yang disukai dan tidak disukai jadi menurut aku kalau misalnya sih boleh itu serius ya kemungkinan yang besar sih dia nanyain apa aja sih yang jadi kesukaan kita gitu terus apa aja sih yang nggak kita sukain jadi kayaknya tuh dia bisa menghindari lah ya hal-hal yang nggak kita suka biar kita ngerasa nyaman terus juga hubungan kita tuh sama si buah itu bisa berjalan dengan lancar yang kelima itu interaksi balance jadi kalau diupamakan itu sama-sama bertepuk bukan bertepuk sebelah tangan jadi bukan kalian ngasih 100 ke bulu itu sebelah itu ngasih cuma 50 atau 20 ke kalian yang aku maksud di sini itu adalah bukan hanya kita atau bukan hanya si cewek yang do struggle for the relationship jadi sama-sama do struggle kalau speednya itu seperti si ceweknya nih naik pesawat terus si ceweknya naik becak itu kan tidak beriringan ya tidak bisa gitu tidak balance dan juga kalau misalkan kalian lagi berantem atau ada masalah bukan selalu si kalian ini atau ceweknya yang duluan minta maaf lah gitu ya minta maaf sih sebenarnya ceweknya optional ya maksudnya yang selalu ingin baikan gitu jadi tidak mesti selalu ceweknya yang harus selalu ingin baikan memperbaiki hubungan sedangkan cowoknya tidak pernah misalkan that's not good nah yang yang keenam itu yang terakhir ya dikenalin ke keluarga jadi kalau misalkan kita udah punya hubungan sama si bule udah lumayan lama ya udah itu udah tahap keserius gitu-gitu udah pacaran terus ya udah lama gitu perlu sih menurut aku tuh dikenalin kekeluarganya mereka dikekeluarganya si bulenya gitu biar saling mengenal dan terbukti kalau dia tuh serius sama kita gitu oke thank you so much for watching don't forget to like and subscribe and comment ya untuk kalian yang masih bingung tuh maksudnya apa bisa ditanyakan di komen ya insyaallah akan kita bales ya ya dan perlu kalian tahu bahwa ini berdasarkan pengalaman kita jadi kalau misalkan ada yang beda pendapat so sorry iya ini menurut pengalaman kita berdua sih yes thank you so much for watching bye bye bye